Langsung dari Studio Bounce, ini dia podcast special edition Our Elements Indonesia. Gue bekerja sebagai media division dan status gue sebagai media lead. So kali ini izinin gue untuk menjadi host dalam special content ini yaitu Our Elements, dimana kita akan ngobrol-ngobrol banyak atau lebih ngomong kita casual talk sekali ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja dan disini gue gak sendiri, gue bakal ditemenin salah satu dari representative Bounce juga. She's very smart, she also very humble. Please welcome our account director Nadine Manu. Selamat sore. Halo Din. Ini kita ngobrol-ngobrol santai tapi gue masih berasa kaku ya. Gue ngerobot nih. Boleh agak stretching dulu mungkin satu gitu kan. Boleh dipandu mungkin. Iya, disini kita ada programnya ya. Oke, so disini gue bareng Nadine. Nadine ini adalah salah satu account director kita. Dia handle salah satu one of the key clients. So Din mungkin lo boleh kenalan dulu. Beban ya? Biar gak kenal maka kalau gak kenal kan gak sayang gitu ya. Oh iya baik. Boleh? Oke. Halo semuanya nama gue. Gue aja kali ya. Gue boleh kan? Boleh. Nama gue Nadine. Gue disini sebagai account director. Tim accountnya ada sekitar lima orang sama gue berenam. Terus kita nge-handle salah satu klien lah. One of the key clients yang ada di Bounce gitu. Oke. Nah kita ngomongin accountnya. Maksudnya lo sebagai sosok ibu gitu. Jadi gue account sama ibu. Aduh, dua-duanya gak sih? Iya lumayan. Iya kan? Oke, kalau kita ngomongin account nih, lo boleh jelasin gak sih? Maksud gue, what is your main responsibility as an account gitu? Iya. Oke. Mungkin sebenarnya kalau orang banyak bilang atau misalnya orang banyak sebutin gitu ya. Misalnya account itu biasanya disebut sebagai bridge atau jembatan gitu. Yang orang sering sebutkan lah gitu. Atau mungkin ada beberapa sentimen negatif juga yang sering bilang kalau, oh account tuh cuman apa namanya messenger aja. Atau nge-deliver message atau brief dari klien aja gitu. Tapi sebenarnya kalau gue based on pengalaman gue pribadi dan juga sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa mentor, beberapa senior-senior gue. Account itu sebenarnya mungkin ilustrasi yang paling cocok atau yang paling tepat untuk menggambarkan sebagai seorang account itu adalah kayak music conductor atau conductor gitu. Oke, lebih kefokusnya kayak conductor gitu ya. Iya. Bagaimana untuk conduct ya gak cuman internal, but also understanding the brief dari klien gitu. Betul. Meng-conduct timnya gitu. Jadi kalau kalian tahu misalnya music conductor itu kan mereka harus tahu audiensnya siapa gitu ya. Maksudnya musik ini mereka mainkan untuk siapa. Terus mereka juga harus tahu tim yang main di dalamnya itu seperti apa gitu. Dan harus tahu instrument-instrument yang ada, quote unquote instrument itu artinya ya tim kita dan the role that we play gitu. Maksudnya masing-masing divisi itu seperti apa dan kalau misalnya butuh apa, coleknya siapa gitu. Itu yang kayak gitu-gitunya sih. Jadi mungkin yang paling tepat bukan jembatan aja karena kalau jembatan kesannya kayak cuman numpang lewat gitu. Tapi lebih ke conductor karena dia harus tahu semuanya, dia harus bisa meng-conduct itu semua dan menghasilkan musik yang indah di telinga. Dalam artian kayak musik ini tuh maksudnya adalah si proyeknya bisa ter-deliver dengan baik. Oke Din, tadi kan lu udah ngomong kalau account itu as a conductor kan dan lu juga merupakan sosok yang berdiri di garda depan gitu. Nah kadang kan yang jadi biggest challenge-nya adalah ketika lu have to understand what clients brief, also manage the internal team misalnya gitu ya. Nah lu boleh jelasin gak sih Din kayak what is the best strategy to doing that gitu? Mungkin sebelum gue jawab itu, kita harus tahu dulu kenapa kita, emang kenapa sih kita harus ngertiin client atau ngertiin internal team gitu. Karena It's easy to understanding the brief, tapi kan kadang lu juga, ya tadi how to translate that to internal gitu kan. Betul. Dan kenapa, kenapa lu harus melakukan itu gitu? Balik lagi ke yang tadi, role account, basic role-nya account tuh sebenernya apa sih gitu? Itu kan bukan cuma sekedar jembatan aja ya kayak yang tadi gue bilang, tapi lu harus apa namanya menjadi seorang conductor yang mana lu harus meng-conduct atau mendirect gitu ya. Ini regardless of lu tuh account executive, account manager, atau account director ya gitu. Maksudnya itu kan lebih ke layernya aja, tapi basic account-nya ya lu gimana caranya lu mau meng-conduct kalau lu aja gak ngerti brief-nya apa atau project-nya apa. Lu gak ngerti client-nya seperti apa atau objektif client-nya apa atau lu kayak gak bisa memposisikan diri lu di POV-nya client. Begitu juga sebaliknya, lu gak bisa ngertiin internal karena mungkin lu gak tahu juga POV internal tuh seperti apa gitu. Jadi kenapanya itu ya lu balik lagi, bawa role lu itu kan sebagai conductor. Jadi lu emang harus bisa ngerti, ngerti client dan ngertiin internal. Understanding the client and the team gitu. Dan gimana caranya atau strateginya gimana? Sebenernya gak ada formula yang kayak, oh. Matok gitu ya? Iya, gak ada. Lu berusahaannya sama manusia nih gitu. Exactly, betul. Karena lu berhubungan sama manusia yang mana manusia itu bervariasi sifatnya, background-nya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Terus di setiap perusahaan pun culture-nya berbeda-beda dan client pun habit dan culture-nya pun juga beda-beda gitu ya. Jadi memang lu emang harus trial and error, lu harus intentional mengenali, satu mengenali client-nya, ajak ngobrol client-nya, gali isi pikiran mereka atau objektif mereka tuh apa sih, apa sih yang pengen mereka achieve gitu. Terus kalau di internal juga lu harus sering banyak ngobrol secara intentional sama si F, si B, si C, tanya ada kendala apa gitu. Maksudnya selama ini tuh struggle-nya di mana sih gitu. Dan ya itu, menyeimbangi dua itu gitu. Dan kalau dirangkum sebenarnya understanding the client and the team itu ya sesimpel understanding human being aja. Karena ya kita human being yang pengennya dimengerti gitu kan. Jadi agak harus peka gitu ya, Boni? Betul, harus peka, harus aware dan harus, maksudnya lu gak bisa pukul rata, lu treat A, B, C tuh sama. Gak bisa gitu, lu treat A sama B mungkin beda sama C beda lagi. Yang satu harus lebih sabar, yang satu harus lebih proaktif, atau yang satu lagi harus lebih bawel dan lain-lain gitu. Jadi gue highlightnya lebih ke communication wise, salah satunya, and then positioning yourself, ya handling masing-masing kriteria dan behavior klien yang berbeda-beda gitu kan. Oke, yang tadi kan lu sempat ngomongin tentang salah satunya adalah salah satu mandatory-nya account itu harus positioning, right? Kalau kita ngomongin, how you see yourself to positioning with the clients, and how to treat them as in partner misalnya gitu, gak cuman as in vendor kadang gitu kan. Lu boleh jelasin gak? Ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin positioning, gue melihatnya ada dua nih gitu ya. Kalau ke klien, gue biasanya melihatnya, oke klien itu kita posisikan seperti yang tadi lu bilang, sebagai partner gitu. Jadi bukan cuman sekedar messenger aja, bukan cuman sekedar apa namanya istilahnya kayak eksekutor aja, tapi kita tuh sebagai, kita sama klien nih partneran. Nah, bedanya apa sih? Bedanya kalau partneran pasti kan lu, misalnya lu punya partner ya, pasti lu pengen tau dong apa yang dia pikirin, atau kayak kenapa sih dia berpikir A, kenapa sih dia minta A, dia minta B, dia minta C gitu. Jadi, lu akan gali tuh, apa namanya, si partner lu ini tuh kepengin apa gitu. Jadi, kerjasama yang terjalin itu partnership yang enak, yang harmonis gitu, bukan yang kayak hanya sekedar mengeksekusi aja gitu. Tapi, untuk bisa terjalin kerjasama yang harmonis itu, butuh effort dua-duanya gitu. Nggak, nggak cuman dari sisi kliennya aja, atau kebalikannya kitanya aja gitu. Oke, kalau lu ngomongin basic skill-nya nih, maksud gue kan ilmu account itu tadi kita bahas ya, kayak nggak ada di mata kuliah gitu loh, Din gitu. Lu bisa kasih ini nggak, insight atau suggestion, kayak what is main basic skills-nya to being account gitu? Well, sebenarnya benar, jadi memang jadi account itu nggak ada, apa namanya, nggak ada sekolahnya gitu. Bahkan mungkin menurut gue, beberapa basic skill atau attributes ini, itu tuh nggak harus dimiliki account doang ya gitu. Maksudnya, mungkin semua orang yang bekerja, apalagi di dunia komunikasi dan kayak marketing gini, itu harus punya gitu. Mungkin gue akan sampein beberapa, ini disclaimer, ini bukan yang paling benar, tapi ini based on. Pengalaman gue aja sama, based on ngobrol sama beberapa senior-senior gue. Yang pertama, lu memang harus punya personality yang strong gitu, dan strong personality disini tuh bukan dominan ya gitu. Maksudnya, kalau dominan itu kan kadang konotasinya negatif gitu ya, padahal sebenarnya enggak, tapi itu another topic, kalau misalnya mau bahas itu. Cuman intinya strong disini tuh bukan dominan, tapi lebih ke, lu tuh punya presence yang kuat gitu. Presence yang kuat tuh artinya, kehadiran lu itu tuh, apa namanya, bisa membawa pengaruh ke orang-orang sekitar. Pengaruh yang baik ya tentunya, dan kadang tuh ada beberapa orang yang nggak sadar juga, kalau dia tuh sebenarnya presence-nya cukup kuat gitu. Karena ya mungkin itu natural aja, tapi... Kadang terlalu kuat jadi intimidatif gitu. Betul, ada juga yang kayak gitu. Nah cuman, sebenarnya itu menurut gue hal yang bisa dikulik atau bisa digali gitu. Jadi, lu nggak harus jadi yang kayak, misalnya lu masuk, diam aja tuh semua orang, tunduk ya nggak gitu juga, bukan. Tapi, lu tuh bisa dimulai dengan lu tuh punya obrolan yang menarik. Tapi, without trying too hard ya gitu, maksudnya tanpa trying too hard. Cuman, lu, sisi strong personality lu adalah lu tuh menarik gitu. Menarik secara obrolan lu tuh banyak, lu tahu banyak hal, lu bisa ngobrol apa aja, lu bisa membawa suasana, bisa baca situasi gitu. Nah, itu salah satu atributnya tuh sebagai, sebagai account. Tapi, itu tuh layer pertama aja menurut gue gitu ya. Dengan lu punya strong personality atau personality yang menarik tadi, mungkin lu akan, oh iya, maksudnya orang, lu tertarik buat ngobrol sama lu, tapi berikutnya apa nih? Itu bukan baru layer pertama. Berikutnya adalah lu harus punya ability untuk bisa ngeliat pattern atau pola di human behavior gitu. Ini agak challenging menurut gue, karena nggak semua orang tuh akan peka hal-hal yang seperti itu gitu kan. Biasanya mereka yaudah template aja gitu. Betul, dan ini juga butuh jam terbang juga sih, dan mungkin juga nggak semua orang bisa secara natural memahami ini. Ini kebetulan aja gue suka mempelajari kayak human behavior gitu, tapi kalau buat teman-teman yang nggak suka ya sebenernya lu bisa, bisa baca-baca aja sih. Bisa cari-cari gitu di Google atau lu basically baca buku gitu. Cuman, intinya lu harus bisa ngeliat pola. Contoh nih misalnya, polanya di klien lagi banyak request nih, yang banyak gitu misalkan. Yang bertubi-tubi misalkan gitu ya, nah itu mungkin lu bisa gali lagi sebenernya dari sisi klien itu lagi, kenapa sih kok banyak request gitu. Maksudnya lu bisa lihat disitu dan lu bisa lihat polanya dan ketika lu tahu, oh polanya lagi kayak gini, lu bisa tahu lu harus bersikap seperti apa. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngeliat pola-pola itu, yaudah kita hidup tuh kayak, maksudnya kita ngejalanin tuh kayak, betul, lu kayak belas aja udah, yaudah lurus-lurus aja gitu. Sedangkan setiap situasi itu kan harus ditanggapi dengan sikap yang berbeda-bedakan gitu. Jadi harus bisa ngeliat itu tuh, si pola-pola yang terjadi di human behavior. Atau kalau misalnya di internal, ini lagi misalnya lagi susah nih misalnya request-nya, deliverables-nya lagi banyak yang terlambat misalnya gitu ya. Itu kan sangat lazim terjadi. Itu kenapa digali, dicari tahu. Dan ketika lu lihat, oh polanya lagi kayak gini, berarti gue harus ngambil sikap kayak gimana gitu. Oke, terus lagi ke positioning yourself tadi sih sebenernya. Betul, betul, betul. Terus lain itu, ya ini sebenernya basic banget ability to komunikasi gitu. Harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi banyak orang tuh salah kaprah, Ndra. Kayak misalnya, oh komunikasi yang penting gue jago ngomong aja. Eits, salah gitu. Maksudnya bukan cuma sekedar jago ngomong. Tapi jago berkomunikasi itu adalah, komunikasi itu kan menyampaikan pesan ya. Jadi kalau misalnya gue communicate, orang nggak ngerti maksud gue apa. Berarti gue bukan komunikator yang baik. Itu cuma menyampaikan. Betul, lu nggak peduli dia ngerti. Messenger lah, berarti gitu. But you don't understand apa yang lu sampein gitu kan. Betul, maybe you understand, but you don't know how to translate that. Betul, lu nggak tau gimana cara menyampaikan itu supaya orang lain tuh ngerti gitu. Nah karena esensi komunikasi itu adalah lu harus, istilahnya pesannya tuh tersampaikan. Dan orang yang lu ajak ngobrol itu ngerti. Yang mau lu sampaikan tuh apa gitu. Jadi bukan cuma sekedar jago ngomong aja, tapi the message is delivered gitu. Diterima dengan baik gitu. Oke, what is your biggest challenge ketika misalnya behavior klien, ini kan berbeda-beda ya Din gitu. What is your biggest challenge, how to positioning yourself, yang tadinya kan lu bilang, okay positioning yourself with client as in partner. Tapi adalah beberapa klien sih yang mereka lebih kayak otoriter mungkin atau yang tipikal yang one way. Kayak gitu-gitu lu boleh share nggak? Maksudnya based on your experience gitu Din. How do you tackle that gitu? Oke, ada sih beberapa. Jadi biasanya tuh gua kalau misalnya baru diketemukan dengan klien gitu. Misalnya ada klien baru atau ada project baru. Atau let's say sorry, klien baru deh yang gue tuh belum tau. Dia tuh style-nya kayak gimana. Biasanya di awal-awal itu, gua tuh nggak langsung kayak, oh yaudah pokoknya gua gini aja. Pokoknya gua gini, kliennya gini. Nggak, biasanya gua tuh really take time untuk observe dulu gitu. Jadi gua tuh nggak langsung kayak menunjukkan style gua tuh kayak gimana. Biasanya kalau pas awal-awal gua lihat dulu nih pola kliennya atau habit kliennya kayak gimana. Nah ketika ketemu sama klien yang misalnya pokoknya mereka cukup otoriter gitu ya. Ya challenge-nya biasanya di situ. Ya pokoknya lu, ya pokoknya gua maunya gini. Nah, gua itu akan semakin getol untuk menggali kenapa sih dia maunya kayak gitu. Oke. Gitu. To the point yang sampai dia bisa cerita ke gue struggle yang dia hadapi itu apa. So, it will be better lu as account being more proactive rather than reactive lah misalnya gitu ya. Iya betul, betul, betul. Dan mungkin itu akan sangat challenging juga ya. Ini again, ini nggak bisa kayak dipukul rata. Cuman biasanya gua kalau ada di situasi itu, misalnya nih request-nya sangat urgent. Yaudah, gua kerjain dulu. Tapi nanti pas ada waktunya, gua akan ngobrol tuh. Maksudnya kayak, eh apa namanya, kenapa sih kemarin emang ada concern apa bla 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 gitu loh. Jadi, gua balik yang tadi tuh, gua berusaha ada di POV-nya dia gitu. Masalah nanti gua sama tim kerjain atau nggak, itu sebenernya belakangan. Cuman, at least dia tuh tau bahwa gua tuh on your side juga loh gitu. Maksudnya kita tuh partnership nih sama-sama. Jadi, don't worry, gua pasti bakal kerjain. Tapi gua pengen tau dulu gitu. Background-nya apa nih? Gitu. Nah, tadi kan lu udah ngomongin how you collaborating with partner, eh with client as in partner gitu. Nah, kita masuk ke topiknya selanjutnya nih. How you positioning yourself to internal. Kayak, maksudnya kayak konteksnya lebih ke collaborator kali ya. Iya. Bisa dibilang gitu kan. Betul, betul, betul. Lu boleh share ke Din. Betul, jadi kalau positioning ke internal itu kan, kalau tadi ke klien sebagai partner. Equal gitu kan. Nah, kalau ke internal itu sebagai collaborator. Which is also equal. Jadi, bukan kayak, apa namanya, bukan kayak tinggal suruh-suruh internal aja. Ya, kerjain ini dong gitu kan. Ya, bikin ini dong gitu. Nah, itu mungkin di beberapa situasi akan ada momen-momen kayak, misalnya requestnya urgent gitu ya. Tolong dong bikin ini gitu ya. Tapi, in an essence, sebenarnya kita nih berkolaborasi sama tim gitu. Karena tanpa si tim, ya lu gak bisa nih kerjain semuanya sendirian gitu. Apalagi kalau misalkan SOE-nya itu banyak, end to end misalnya gitu. Itu kan, lu butuh kerja sama tim yang baik gitu. Dan lu harus bisa tahu positioningnya adalah si tim gue ini adalah kolaborator gue. Gue ini berkolaborasi sama tim gue. Tim gue ini bukan, istilahnya, cuman eksekutor gue doang. Atau yang gue suruh-suruh aja. Bukan, tapi kita nih berkolaborasi bareng-bareng. Bikin musik yang indah tadi nih, yang kita bahas di awal. Ascend conductor itu, right? Gitu. Oke, dan tadi kan at exist, some situations misalnya gitu kan. Ada something yang tiba-tiba urgency needs. Terus, lotnya juga lagi penuh nih gitu. How you tackle that? Sebenarnya mungkin ini, again tergantung situasinya apa, kayak gimana, dan how urgent gitu. Cuman, mungkin ini langsung masuk ke beberapa attributes kali ya yang harus dipunya. Karena jawabannya, salah satunya ada di situ gitu. Yang pertama, menurut gue ketika lo mempositioningkan diri lo ke internal, kan tadi kolaborator. Tapi lo memang harus punya ability to lead and manage gitu. Kenapa? Karena ini regardless of lo tuh account executive, manager, atau director gitu ya. Tapi menurut gue, walaupun lo account executive, lo harus punya kemampuan untuk memimpin dan... Lending personanya gitu ya. Betul, betul. Karena kan lo yang nge-brief ntar gitu kan. Mungkin secara direction overall akan datang dari klien, terus nanti di-translate sama director atau manager gitu ya. Tapi day-to-day-nya kan, itu kan yang heavy pasti sih account executive-nya nih. Nah, lo memang harus punya atribut ke pemimpinan itu gitu. Dan memimpin itu gak harus punya title atau gak harus ada di posisi tertentu gitu. Lo sebagai misalnya kayak officer pun, lo juga harus punya kepemimpinan. Dan artinya kalau lo punya kepemimpinan, artinya lo punya pengaruh. Berarti ini juga harus paham mengenai leading styles gitu ya? Betul, betul, betul. Dan ya, some people mungkin memang punya natural leadership abilities, tapi itu bisa dipelajari dan bisa dilatih gitu. Maksudnya itu sebuah skill yang bisa dibangun, bisa di-develop gitu. Cuman, lo harus punya kemampuan untuk memimpin tadi, walaupun lo tidak berada di posisi kepemimpinan. Artinya lo harus punya kemampuan, harus punya pengaruh. Jadi ketika lo ngomong, lo nge-brief, lo ngasih, nge-translate brief ke tim, tim tuh dengerin lo. Kan gak enak ya kalau lo ngomong. Charming-nya itu gak cukup ya? Betul. Ada skill tersendiri ya? Betul, betul. Artinya kan kalau lo ngomong, ngomong tuh lo boleh kosong. Terus maksudnya lo mesti jelas juga dan oke, clear nih maunya apa gitu. Dan yang kedua adalah ability untuk memanage project-nya. Again, account executive tuh kan ya kayak, account tuh kayak project management juga ya. Jadi lo harus make sure, oh ini deliverables-nya tanggal sekian, timelinenya kayak gini, ini harus di-submit tanggal sekian-sekian gitu. Jadi nge-manage-nya dari sisi itu gitu. Terus yang kedua, ini berkaitan sama ability untuk komunikasi yang tadi gue sempat mention di positioning kita sama klien gitu. Kadang orang mikir kayak, oh iya komunikasi ya jago ngomong aja. Padahal sebenarnya kita harus bisa menyampaikan pesan yang tadi gue bilang dan harus bisa menyampaikan konteks gitu. Jadi ketika ada request tertentu atau ada situasi tertentu, lo mesti bisa ngasih konteks. Jawaban dari pertanyaan lo tadi adalah ketika situasinya urgent dan wah udah mepet banget nih misalnya. Disitulah kesempatan lo atau peran lo sebagai account untuk melihat konteksnya apa. Abis itu lo deliver ke tim, eh konteksnya tuh gini loh, sebenarnya diminta kayak gini-gini tuh karena bla 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 gitu. Jadi bisa ngelihat si konteks itu dan apa namanya, akhirnya satu tim jadi on the same page. Jadi akhirnya dikerjain deh gitu, akhirnya jalan deh deliverablesnya gitu. Dan itu gak semua orang tuh juga bisa melakukan itu secara natural gitu. Emang harus dilatih atau di develop gitu. Nah berarti kan gak cuma understanding the brief but also understanding what clients needs. Supaya lo bisa giving konteksnya jelas gitu gak sih? Betul, betul. Tadi di awal gue bilang sebagai account itu memang lo harus mengerti POV kliennya gitu. Ya gimana karena lo memang kerja sama human being dan lo harus ngerti si lawan lo ini, bukan lawan ya. Maksudnya lawan bicara lo atau kayak partner lo ini itu tuh kebutuhannya apa sih gitu. Kenapa dia minta A, B, C, D, E gitu. Dan kalau ngomongin tim gitu ya, tim itu di setiap kantor pasti beda-beda style, beda-beda habit, beda-beda culture. Jumlahnya pun beda-beda. Dan salah satu challenge yang gue lumayan alami itu adalah bukan cuma di sini aja ya, maksudnya di tempat-tempat gue sebelumnya. Adalah ketika timnya itu semakin besar gitu. Dan ngurusin satu orang aja repot banget pak gitu ya. Apalagi ini berkepuluh-puluh kepala gitu ya. Gitu. Apalagi ngurusin 30 orang dengan background yang berbeda-beda. Tapi bukan gak mungkin. It's not something yang impossible untuk dikerjakan. Enggak, it's very possible. Tapi memang ya butuh extra effort, butuh kedewasaan, butuh kesabaran. Dan butuh kemampuan untuk bisa menavigasi konflik gitu. Karena yang namanya kita kerja sama manusia, bukan sama mesin, pasti akan ada konflik. Pasti akan ada istilahnya bergesekan gitu. Itu inevitable, itu tidak bisa dihindari sama sekali. Dan gimana caranya ya kita harus bisa menavigasi konflik-konflik tersebut. Kita harus bisa lihat, oh konflik ini penting untuk ditangani gitu. Oke berarti gue harus ngobrol sama si A, si B, si C. Kita obrolin masalahnya apa sih, struggle-nya apa sih. Dan biasanya kalau udah di posisi kayak manager ke atas gitu ya. Kerjaan lo tuh akan lebih banyak ngurusin orang. Instead of ngurusin project-nya. Betul. Karena memang lo akan lebih banyak nge-manage itunya. Sesuai titelnya. Iya, nge-conduct itunya gitu. Jadi kemampuan itu gak ada sekolahnya. Jadi itu memang kita harus kayak belajar sendiri gitu. Based on pengalaman dan ya baca buku, nonton, podcast, whatever. Banyak banget kok resourcesnya gitu. Jadi harus bisa navigate konflik tadi. Sama yang terakhir yang gak kalah penting adalah ability to have an empathy. Kenapa? Karena, again, kita kerja sama manusia. Jadi kalau lo gak pake empathy, ya lo sama aja kerja kayak mesin gitu. Kita tuh gak pernah tau loh. Misalnya kita kumpul nih di satu ruangan ya. Tapi si A nih sebenernya lagi ada masalah yang dia even gak ceritain ke keluarga deketnya sendiri aja. Dan kita kan kalau misalnya kita dateng nih ke kantor, kita tuh bawa bagage masing-masing. Iya kan? Bagage keluarga, bagage keuangan, whatever-whatever gitu kan. Nah, kalau kita gak punya sense of empathy, misalnya kayak, eh, tolong dong kok itu belum dikerjain. Lah, apa gak rusak hari lo? Gue gituin, ya gak? Kelar udah situasi itu, panas. Iya, tanpa lo melihat kayak nih orang sebenernya lagi suntuk banget atau gimana. Tapi bukan artinya lo jadi hypersensitive ya. Maksudnya jadi kayak, wah dia kenapa ya? Enggak kayak gitu juga. Cuman maksudnya, lo memang harus peka dan punya empathy kayak, eh. Dia lagi kenapa ya? Iya gitu. Ada lagi oke gak ya? Atau misalnya dia hari ini jutekin lo. Padahal dia biasanya gak pernah jutekin lo. Nah, lo jangan langsung kayak. Baperan nih. Iya, kayak, eh, gue jutekin lagi. Nah, apa nih gitu? Gak jangan langsung kayak gitu. Tapi, oh mungkin dia, oh mungkin dia lagi ada masalah kali ya. Tapi bukan nyinyir ya. Dia lagi ada bukan kayak gitu. Cuma maksudnya, kayak, oh mungkin dia lagi ada beban lain yang gue gak tau. Karena gue juga punya beban, bor. Lebih kayak positioning, kalau gue jadi dia tuh. Iya gitu. Mungkin dia ada tekanan lain yang kita gak tau gitu. Jadi, sebagai pemimpin, sebagai account yang harus punya kepemimpinan tadi, Lo juga harus punya empathy. Gitu. Oke. Gue sedih sih kalau yang gitu. So, kalau satu pertanyaan dari gue ya. Kayak, from your experience nih, Din, pasti ada dong. Kisah, cerita yang cukup, apa ya, mengingat-ingat gitu. Kayak tiba-tiba, timeline lo lagi penuh banget. Workload tuh lagi 100% ya, kalau kita ngomongin persentase. Terus tiba-tiba kayak. 200 kali. 200, ya. Terus tiba-tiba kayak, nah Din, lo berangkat sekarang ke sini ya gitu. Nah, how you, satu, how you manage your emotion, how you manage the team. Tuh, lo boleh share dikit nggak, Din? Iya. Nah, ini based on pengalaman kan lo nanyanya ya. Jadi, gak ada salah, gak ada bener ya. Don't judge ya. Kalau based on experience, sebenarnya banyak sih situasi kayak gitu ya. Gak cuma kayak tiba-tiba harus berangkat kemana atau banyak lah sebenarnya. Karena kita tuh kerja, apa namanya, sama klien dan sama tim internal kan pasti banyak banget kejadian-kejadian yang unexpected. Itu udah pasti. Jadi, memang di awal kita harus selalu leave room atau leave space untuk hal itu terjadi. Karena perubahan atau hal-hal yang mendadak itu adalah hal yang constant selalu terjadi. Ngerti nggak maksud gue? Oke. Iya kan? Jadi, misalnya gini, kadang kan kita suka ngerasa kayak, wah ada adem-ayem aja nih gitu kan. Aman-anami, tiba-tiba jebret gitu. Dapet sesuatu gitu. Oh my God, gue harus gini-gini, gue harus kesini, gue harus salah gitu kan. Nah, tapi karena kita tahu bahwa hal yang mendadak itu selalu ada, selalu terjadi nih. Which is inevitable. Jadi, pada saat kita ngerjain mindset kita tuh harus selalu leave room untuk hal mendadak terjadi. Jadi, pas hal mendadak itu terjadi, sebenarnya kita udah prepare. Anggapannya itu juga harus menjadi sosok yang dinamis ya. Betul. Tapi it's all about mental capacity sama mindset, Sindra. Jadi kayak, ini tuh bukan sesuatu hal yang kayak, oh cara gue prepare-nya adalah berarti gue udah menyiapkan skenario. Gak kayak gitu juga cuy, gue gak ada waktu buat nyiapin skenario-nya. Tapi ini tuh ngomongin soal mental sama mindset. Jadi, ketika misalnya hal yang mendadak itu terjadi, ya of course gue ada kaget-kagetnya lah ya gitu kan. Of course gue kayak, gimana nih gimana gitu. Ada bingung ya pasti. Tapi gue tuh tendensinya, kalo di kerjaan ya, agak beda nih. Gue tuh tendensinya kalo di kerjaan itu emang lumayan solution oriented. Jadi, kalo misalnya ada yang kayak gitu, gue tuh agak mengesampingkan dulu nih kekesalan gue. Tapi gue kerjain dulu, gue harus ngapain gitu. Kayak gue biasanya lurusin pikiran gue. Misalnya tiba-tiba nih, iya nih gini-gini-gini harus berangkat ya. Gue pasti akan kayak, oke harus berangkat berarti gue harus gini-gini. Gue kayak bikin mind mapping gitu. Abis itu gue brief ke internal gue, biasanya ke level manager gitu. Abis itu nanti baru gue live room untuk gue kasarnya kayak misu-misu atau gue kesel. Atau baru ngerilis emosi gue. Jadi purin all behind bentar, beresin dulu secara objektif, baru yaudah selalu deh gitu kan. Walaupun ya pasti akan ada momen-momen lo ngerjain pake misu-misu juga gitu. Itu menurut gue hal yang sangat manusiawi. Tapi yang penting lo tau bahwa lo harus kerjain ini gitu. Nah, cuman itu bisa terjadi, Ndra. Karena gue udah punya mindset yang di awal tadi. Bahwa gue selalu ngasih ruang untuk hal yang tidak pasti itu terjadi. So, itu salah satu part fundamental as an account juga ya? Betul. Betul, karena ini jadi kemana-mana ya. Cuman maksudnya kayak dalam hidup juga gak ada yang pasti gak sih? Jadi bagaimana cara posisi diri sendiri itu penting, guys. Betul. Dan kalau gue belajarnya kayak gimana ya? Maksudnya dulu tuh gue salah satu orang yang selalu pengen ngontrol outcome. Jadi kalau misalnya outcome yang gak sesuai, outcome yang gak sesuai nih sama yang gue mau. Wah, gue pasti kelabakan. Nah, contoh outcome gak sesuai sama yang gue mau adalah tiba-tiba ada request dadakan gitu kan. Nah, tapi kan itu gue akhirnya belajar bahwa itu suatu hal yang gak bisa gue hindari lagi cuy gitu kan. Maksudnya ini battle yang gue pilih. Yaudah, berarti gue emang harus memberi ruang untuk hal itu tuh terjadi. Jadi ketika hal itu terjadi, sebenarnya gue udah semi-semi siap gitu. Bukan yang kayak kaget banget gitu terus jadi kehilangan akal sehat harus ngapain. Kehilangan common sense harus ngapain. Karena kan yang paling penting adalah kita gak kehilangan common sense-nya kan. Oh, berarti gue harus gini-gini gitu. Jadi gue selalu memberikan ruang itu tadi. Karena itu tips sih. Kalau tadi kan, oke itu secara konteksnya based on your experience kan. Kalau di nowadays nih, apa-apa kan banyak orang demot nih Din gitu kan. Lo boleh share gak sih Din kayak? Atau lo punya satu template yang bisa lo share mungkin ke temen-temen yang mau berkarir as an account gitu. Kalau lagi demot harus ngapain gitu? Wah ini panjang ya, sorry. Ini panjang, cuman pertama lo gali dulu sih kenapa lo demot. Karena sebenarnya sumber demotivated lo itu, tuh ada banyak gitu. Maksudnya apakah, ini sebenarnya banyak banget teorinya. Cuman apakah lo tuh demot emang karena kerjaannya yang terlalu banyak gitu. Atau lo emang demot karena lo sebenarnya punya masalah lain. Yang lagi menggandrungi pikiran lo gitu. Atau lo emang basically demot karena emang sebenarnya lo gak suka sama kerjaannya misalnya gitu. Itu misalnya bukan kayak passion lo gitu. Itu harus digali ke diri lo lagi sih. Sebenarnya demot-nya itu kenapa? Baru bisa tahu cara menanggulanginya gimana. Nah, sebagai contoh sebenarnya kan manusia itu kan kita nih kayak apalagi kita setiap hari kerja di depan laptop dan kita di depan WhatsApp terus gitu kan. Kayak WhatsAppan terus gitu kan. Which is stimulasi kita terhadap apa yang namanya sensor itu. Sensor kayak ngobrol sama orang dan lain-lain itu kan tinggi banget kan. Nah, kadang tuh ada tuh yang bikin kita capek itu sebenarnya karena kita overstimulated atau kayak paparan kita terhadap sensor itu tuh terlalu tinggi gitu. Jadi, ada momen misalnya kayak bentar deh gue break bentar gitu. Itu salah satu yang bikin kita stress terus jadi demot outputnya. Nah, cuman macem-macem kalau di kondisi gue sebenarnya kadang demot itu terjadi karena gue basically capek aja. Overwhelm. Iya. Akhirnya lo akhirnya. Betul. Ya itu salah satu impactnya lo jadi demot gitu. Betul. Dan capeknya tuh ada dua nih Indra. Antara capek fisik atau capek apa namanya mental gitu. Karena tadi lo ngomongin kan. You as a conductor. Betul. Capek emosional juga gitu. Itu ngaruh loh. Itu ngaruh banget. Nah, makanya gue selalu. Nah, ini bridging aja nih kayak gue iklan nih. Cuman, gak tapi ini beneran maksudnya gue selalu mengusahakan untuk at least karena dengan pola hidup yang lebih baik ini sekarang. Maksudnya at least gue ada olahraganya. Karena itu salah satu cara gue untuk ngerilis kayak emosi gue yang misalnya terpendam gitu. Dan misalnya gue capek mental itu ketika gue olahraga gue jadi lebih seger lagi. Terus kayak memulai hari tuh kayak lebih baik lah kasarnya gitu. Oke, saya ambil itu sebagai salah satu tips kamu. Iya. Bagaimana membuat diri sendiri untuk tetap lebih ya sane aja gitu ya. Sadar aja gitu. So, Bounchers tadi kan kita udah ngomongin seribu satu cerita tentang how you being account. Terus mungkin kalian ada punya rencana atau mengembangin karir kalian as an account gitu kan. Mungkin tips-tips dari Nadine ini bisa jadi salah satu insight buat temen-temen semua gitu. Mungkin dari Nadine pada yang gue disampaikan ada gak sih pesan-pesan khusus nih buat temen-temen yang pengen meningkatkan jenjang karya as an account gitu, Din? Well, tips-tipsnya banyak ngobrol sama banyak orang gitu ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya sama ngobrol sama banyak orang. Gue tuh tipe orang yang seneng banget kalo misalnya ketemu orang terus ngobrol terus nyambung terus dia punya insight yang gue gak punya gitu. Jangan anggap lo tuh tau segalanya karena you know nothing, honestly gitu. Banyak banget orang yang lebih tau banyak gitu dibanding lo dan lo harus open terus aja. Jadi harus sering-sering nonton podcast kita kali ya. Bener, waduh jangan lupa subscribe. Tapi itu terus udah gitu apa ya selalu open aja sih sama apa namanya orang-orang. Kalo gue dulu tanpa gue sadari karena gue lumen sering ngobrol sebanyak orang, orang ternyata network yang gue punya itu yang membantu gue HA gitu. Membantu gue untuk kayak expose gue ke pengalaman-pengalaman yang sebelum mungkin gue belum pernah lewatin. Ya sense juga emang gak ada ilmu pasti soal tangan. Bener. Jadi juga lo escalate lo punya relasi tuh penting gitu ya. Betul, betul banget. Gue pikir ini salah satu tips dan informasi yang sangat komprensif dari Nadine gitu kan. Terus emang kalo lo ngomongin soal tadi kan lo ngomongin gimana cara kolaborasi, terus gimana caranya, how to menyenangkan di saat-saat genting. Betul. Gimana caranya lo tetep happy, tetep saints lah ibaratnya gitu kan. Tetep gak demot, gak apa segala macem. Dan pentingnya juga how you communicate and handling like tadi kan, leading and manage at the same time, how to putting empathy and everything gitu kan. So mungkin dari kita udah itu aja. Dari Nadine sampe lagi. Gue mau namain, gue mau namain. Mungkin tadi lo sempet mention kan gimana caranya kayak maksudnya make sure timnya happy, kliennya happy dan lain-lain. Jangan sampe juga kita jadi kayak salah fokus dalam artian kayak jadinya pengen, jadinya fokus gue adalah harus bikin klien happy atau tim happy. Bukan, tapi lebih kebalik ke objektifnya tadi account sebagai konduktor tadi nih gitu. Jadi memang lo harus tahu bahwa role lo ini sebagai konduktor gitu. Tapi it is not our job to make them happy gitu atau make people happy. Karena ketika misalnya mereka gak happy, ya sebenernya itu udah keputusan mereka kan gitu. Tapi lebih ke manage. Iya betul. Oke. Gitu. So, I think thank you so much, Din, atas waktunya. Sama-sama. Buat teman-teman Bouncers, jika ada pertanyaan atau mungkin ingin menjenjang karir di Bounc Indonesia, so feel free bisa langsung kontak di YouTube channel kita. So, thank you so much all the Bouncers. See you at the next episode of Our Elements. Bye-bye. Bye. 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 Bye.